Hai hai hai, Kop Indonesia! Kali ini, Update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Ramsey ingin menebus waktunya yang hilang di Liverpool Setelah menghabiskan beberapa bulan pertama karirnya di Liverpool di ruang perawatan, Gavin Ramsey sangat ingin menebus waktu yang hilang. Ramsey tiba dari Aberdeen dengan biaya sekitar 6,5 juta pond sterling Juni lalu. Namun, fraktur stres di punggungnya yang ditemukan selama perawatan medisnya membuatnya harus menepi sejenak. Alhasil, back kanan itu tak bisa menjalani debutnya hingga November. Star pertamanya datang dalam kemenangan Piala Karabau atas derby akhir bulan itu, tetapi dia tidak tampil sejak itu dan malah diberi waktu bermain dengan tim U21 Asihan Gawileutas. Back muda Skotlandia adalah back sayap menyerang yang gemar menyerang. Dan setelah menyaksikan Trent Alexander-Arnold dan Andy Robertson begitu sering berkontribusi di sepertiga akhir lapangan lawan, dia tahu ada penekanan pada back sayap untuk mendapatkan asis di Liverpool. Ini tekanan besar karena jumlah asis yang didapat Trent dan Robo, katanya kepada program pertandingan resmi. Saya tahu bahwa jika saya ingin masuk ke tim, saya perlu mendapatkan asis dan mencetak beberapa gol di sana-sini. Atribut terbesar saya adalah menyerang, mengumpan, dan memotong bola ke dalam untuk menembak, jadi begitu saya mendapat kesempatan, saya perlu menunjukkan hal-hal itu dan mengambil kesempatan saya. Selain asis, back Skotlandia merasa dia juga mampu berkontribusi dengan gol, mengungkapkan dia adalah pencetak gol terbanyak dalam satu musim saat dia datang dari Akademi Aberdeen. Liverpool usir 16 pendukung Chelsea dari Anfield. Apa penyebabnya? 16 penggemar Chelsea dikeluarkan dari tribun tandang di Anfield oleh Liverpool pada hari Sabtu 21 Januari karena meneriakan tentang bencana Hillsborough saat kedua tim bermain imbang kosong sama di Liga Premier. Supporter The Blues awalnya diberi peringatan oleh Stewart untuk tidak mengulangi lagu ofensif tentang bencana tahun 1989, di mana 97 supporter sepak bola tewas saat mereka menghadiri semifinal piala FA Liverpool melawan Nottingham Forest. Nyanyian berlanjut dan oleh karena itu, para fans dikawal keluar dari stadion setelah gagal mematuhi peringatan Stewart. LFC sekarang dilaporkan sedang berdialog dengan pihak berwenang tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk mengatasi masalah tersebut menurut laporan di The Athletic. Ada peningkatan yang cukup besar dalam nyanyian semacam itu sejak pendukung kembali ke stadion setelah pandemi virus Corona. Awal musim ini, nyanyian Hillsborough terdengar dari tribun tandang ketika Man City dikalahkan 1-0 oleh Liverpool. Graffiti yang menunjuk pada bencana juga terlihat. Klopp yang bermarkas di Enfield juga mengambil langkah yang tidak biasa dengan membuat pengumuman selama pertandingan setelah menerima laporan pelecehan diskriminatif dari dalam lapangan, memperingatkan mereka bahwa mereka beresiko dilarang masuk stadion selama 3 tahun jika diketahui membuat nyanyian homofobik atau diskriminatif. Pihak berwenang menekan nyanyian homofobik dari penggemar lawan seperti Chelsea Rainboy. Liverpool tidak terobsesi finish di empat besar, cuma fokus laga per laga. Liverpool sudah tertinggal jauh dari rival-rivalnya di papan atas klasemen Liga Inggris. The Reds pun diperingatkan untuk tak terobsesi mengejar empat besar atau zona Liga Champions, tapi fokus ke tiap laga saja. Setelah musim lalu finish sebagai runner-up dengan selisih cuma satu poin dari Manchester City yang keluar sebagai juara, Liverpool sejatinya melakoni musim ini dengan prediksi bakal kembali bersaing dalam perburuan gelar juara. Namun hingga memasuki paru kedua musim, The Reds gagal mengulang laju oke di musim lalu. Mereka kini baru mengoleksi 29 poin dari 19 pertandingan, tertinggal 21 angka dari Arsenal di puncak klasemen dan 16 poin dengan Manchester City di peringkat kedua. Ada pun batas bawah zona Liga Champions, yakni posisi empat besar yang kini dihuni Manchester United, juga masih jauh dari genggaman. Mohamed Salah sudah tertinggal 10 angka dari Setan Merah dan berjarak 7 poin dari Tottenham di urutan 5 besar. Meski demikian, peluang anak-anak Merseyside untuk mengangkat trofi di akhir musim masih terbuka di dua turnamen, yakni Liga Champions dan Piala FA. Tiago Alcantara telah menegaskan bahwa timnya bakal berupaya semaksimal mungkin untuk melaju sejauh-jauhnya di dua kompetisi itu. Soalkan selalas ke zona Liga Champions musim depan, Tiago menyebut perjalanan Liverpool masih cukup panjang. Oleh karena itu, ia menyatakan timnya cuma ingin menjalani laga satu demi satu tanpa berbicara terlalu jauh lebih dahulu soal finish di empat besar. Kapten Liverpool akui energinya menurun setelah Piala Dunia Karena tidak menjadi starter dalam dua pertandingan terakhir, Kapten Liverpool Jordan Henderson mengakui bahwa penampilannya di Piala Dunia memiliki dampak yang lebih besar pada tingkat energinya daripada yang dia perkirakan. Setelah tampil dalam kekalahan memalukan Liverpool dari Brighton awal bulan ini, Henderson tidak terlibat dalam kemenangan Piala FA pekan lalu atas Wolves. Dan mengingat kinerja Lini Tengah yang menimpat melawan Molyneux, dia hanya berada di bangku cadangan untuk pertemuan Liga Premier The Reds dengan Chelsea pada akhir pekan lalu. Setelah banyak tampil untuk Inggris di Piala Dunia, Henderson kini mengakui bahwa usahanya di Qatar telah berdapat buruk pada penampilannya baru-baru ini. Saya pikir saya akan berbohong jika saya mengatakan itu tidak sulit, katanya kepada BT Sport. Melihat ke belakang, mungkin butuh lebih banyak dari saya daripada yang saya kira. Beberapa minggu terakhir tingkat energi dan hal-hal lain, suasana umum sangat sulit selama beberapa minggu terakhir untuk tampil ke level yang saya mampu dan saya harus bermain untuk tim ini. Setelah memainkan peran integral dalam semua kesuksesan klub dalam beberapa tahun terakhir, Kapten Liverpool sekarang menjadi bagian dari Lini Tengah yang diakini banyak orang perlu penyegaran. Tetapi jika ada satu hal yang kita pelajari tentang Henderson selama waktunya di Anfield, dia tidak akan menyerah. Saya harus terus maju, terus berusaha untuk berkembang, terus berjuang untuk mendapatkan perasaan yang baik itu kembali karena sulit sejak kembali selama beberapa minggu terakhir. Lanjutnya. Hai hai hai, Kop Indonesia. Kali ini update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!